Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk sahabat semua pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber insektisida apa yang saya gunakan dan berapa dosisnya untuk tanaman cabai teman-teman agar tanaman cabai bisa terhindar dari serangan hama insektisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia yang bisa mematikan semua jenis serangga diantaranya seperti ulat gerayak, hama trips, kutu daun, lalat buah, kutu loncat, ulat penggerak buah, kemudian ulat penggerak kucuk, kemudian ulat penggerak kumbi, dan masih banyak yang lainnya teman-teman dan serangga yang biasa saya temui pada tanaman cabai adalah hama trips, apis, tungau, ulat, dan masih banyak lagi jenis serangga yang dapat meruksak tanaman cabai bahkan jika dibiarkan salah satunya dapat menjadi penyebab tanaman cabai menjadi keriting teman-teman dan untuk melindungi tanaman cabai dari serangga-serangga tersebut maka kita perlu mengaplikasikan sebuah jad yang mengandung senyawa kimia yang bisa mencegah serangga-serangga tersebut dan inilah tanaman cabai saya yang terhindar dari serangan serangga daunnya itu mulus, bersih, dan kelihatan sehat teman-teman ini lumayan bagus ya pertumbuhannya teman-teman dan tidak ada cacat pada bagian daun dan yang disebelah sini juga kelihatan mulus daunnya juga tidak keriting nah yang disebelah sini juga kelihatan sehat banget ya teman-teman dan yang disebelahnya lagi kita akan lihat bagaimana pertumbuhannya nah yang disebelah sini juga kelihatan mulus, sehat, dan bebas dari serangan serangga-serangga teman-teman untuk insektisida yang saya gunakan ini adalah insektisida crocron gak apa-apa saya sebut nama produknya karena saya hanya berbagi pengalaman dan bukan tujuan untuk mempromosikan karena jika tidak disebutkan maka yang nanya gak akan tahu nah insektisida ini berbahan aktif propenopos isi berat bersih 100 ml teman-teman dan di sebelah sini juga tertera peringatan bahaya kemudian petunjuk keamanan jadi saya sarankan sebelum menggunakannya alangkah baiknya dibaca-baca dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman insektisida crocron adalah insektisida racun kontak dan lambung yang berbentuk pekatan yang dapat diemulusikan dalam air berwarna kuning ke coklat-coklatan dan untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah seperti cabai, jeruk, kacang, kemudian kapas, kentang, kubis, semangka, tebu, tembakau, dan tomat teman-teman dan untuk mengetahui petunjuk berikutnya teman-teman buka saja pada bagian ini yang ada tanda panahnya teman-teman kita kupas seperti ini nah petunjuknya lengkap disini ya teman-teman mengenai dosis, organisme sasaran, petunjuk penggunaan, konsentrasi semua lengkap ada di bagian ini teman-teman dosis untuk hama trips SP pada tanaman cabai yaitu 0,5 sampai dengan 1 mili untuk 1 liter air kemudian untuk kutu daun, lalat buah, ulat gerayak pada tanaman cabai dosisnya adalah 1,5 sampai dengan 3 mili untuk 1 liter air teman-teman nah supaya dosis yang kita gunakan tepat dan akurat maka kita perlu alat suntik seperti ini teman-teman ini bisa didapatkan di toko kesehatan atau online ya teman-teman nah kemudian kita ambil insektis edokurokron dengan alat suntik ini supaya dosisnya tepat ini akan saya aplikasikan pada tanaman cabai saya gunakan dosisnya 1 mili untuk 1 liter air dan kapasitas suppliernya ini ada 2 liter jadi saya gunakan 2 mili untuk 2 liter air jika teman-teman tidak ada alat suntik teman-teman juga bisa menggunakan tutup dari botol kurakron ini tadi sudah saya takar yaitu kapasitasnya 10 mili teman-teman jadi 10 mili ini untuk 10 liter air nah sekarang sudah selesai sudah tercampur rata kemudian kita langsung aplikasikan pada tanaman cabai untuk waktu penyepraian yang biasa saya lakukan yaitu pada sore hari sekitar jam setengah 4 karena setengah 4 cuacanya sudah tidak terlalu panas kemudian kita seperaikan pada seluruh permukaan baik itu pada bagian atas daun atau pada bagian bawah daun dan pastikan juga pada saat melakukan penyepraian jangan melawan arah angin teman-teman kemudian untuk melindungi diri kita pada saat melakukan penyepraian diusahakan menggunakan masker atau sarung tangan selamat menikmati 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 Nah jadi seperti itulah teman-teman cara yang biasa saya lakukan mengaplikasikan Insektisida kurakron pada tanaman cabai jadi ini adalah cabai keriting igotapi F1 teman-teman Nah Alhamdulillah aman dan tadi juga sudah saya aplikasikan Insektisida kurakron dan selanjutnya Jangan lupa ya teman-teman untuk cuci tangan yang bersih agar kita juga ikut sehat ya teman-teman Nah jadi teman-teman setelah saya aplikasikan Insektisida kurakron nanti ketika hamanya Sudah mulai reda dan sudah mulai aman dari gangguan hama maka nanti langsung saya aplikasikan POC Jakaba Fungsinya adalah untuk mengaktifkan kembali mikroorganisme yang mati oleh Insektisida teman-teman Selain itu pemberian POC Jakaba juga sekaligus memberikan nutrisi pada tanaman cabai Oke teman-teman kiranya sampai disini dulu pada video kali ini kurang lebihnya mohon di maafkan Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye